Huh, pada mau triks SMP, ini dia, ayo kita main triks SMP, kenapa enggak? Hai kalian berhenti lagi dan gue bikin krim, nah ini kita akan bermain triks SMP lagi Oke, gue udah, oh my goodness, kenapa ini? Mungkin karena gue baru masuk, jadi nge-like Jadi gue punya banyak komen berisi saran gue mesti ngapain di triks SMP Dan ada yang bilang gue mesti ke nether, ada yang bilang gue mesti cari Wither Skull sendiri Dan ada yang bilang gue mesti nge-prank, ada juga yang bilang gue mesti kunjungan ke orang-orang Tapi dari semua itu yang bakal gue pilih adalah, ini kuda siapa? Dahel? Ini kuda siapa? Apa? Hatinya berapa? Ini pasti kuda orang, I don't know Tapi gue udah demen kuda gue Eh, kayaknya belum ada yang mau ngasih gue name tag ya Iya, kayaknya belum ada Terus gue ngapain? Oh, bisa-bisa Ih, tadi bisa, jadi kita nggak perlu Oke, kita bisa keluar dari sini Jadi yang bakal gue lakukan adalah, gue bakal ke rumah para tuks SMPR Kita pasang aja lah, gue nggak demen di tron layan Melalui ini Kita bakal ke rumah tuks SMPR melalui nether portal Dan kita akan melihat-lihat rumahnya bagaimana Apakah mereka melakukannya dengan baik atau nggak Siapa tau kita masih lebih bagus atau tidak Tapi kita akan melihat perkembangan mereka Ini adalah rumahnya Chito, kalau nggak salah Lihat kita ke rumahnya Chito Jadi ini rumahnya Chito Rumah Gentong Gemeng Welcome to my paradise Thank you for welcoming me Rumah Gentong Gemeng Centong Gaming What the hell Oke Dia memilih kayaknya rumahnya seperti ini Oh my god, netherworld Netherworld-nya dia mantep banget Ya, dia memiliki kayak skybase gitu Oh my god, dia udah punya ender chest Mungkin kita bisa taruh berapa barang kita di sini Iya Taruh berapa barang kita di Rumahnya Centong Gaming di ender chest No problem Di sini ada air Menurut gue ini rumah yang cukup bagus juga Ada farming, ada ender pearl Ada stone sword dengan enchantment Tapi tidak ada diamond maybe Ya, kayaknya masih kalah Ya Tapi kita nggak tau mungkin Dia udah full armor, diamond atau semacam ya Tapi kita akan langsung next ke rumah selanjutnya Mungkin ada rumahnya siapa gitu Maybe Supaya Keren Oh no, 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 no Ow, sacit Oke, kita bakal coba ke rumahnya siapa ini sekarang I don't know Kita coba masuk aja dulu Jadi Gue temen juga konsep nether portal ini Supaya kita nggak perlu jalan jauh-jauh Jadi nggak ribet Dan ini adalah rumahnya Siapa ini? Oh ini rumahnya soybean cake Soybean cake Dia pakai glass merah katanya sih Kenapa pintunya kebuka Gue juga nggak ngerti Tapi kita lihat-lihat dulu aja Hmm Dia ada coal Dia kayaknya Habis Masak stone By the way Soybean cake ini buat spawnnya Twix Jadi kita harus berterima kasih kepada dia Sepertinya sih Tidak ada yang bagus juga Tapi begini lah rumahnya Keren juga sih desainnya Gue demen Dia jago build Dengan bahan yang terbatas Dia bisa buat rumah Menarik itu sedetail itu Tapi kita bakal cek Ke rumah Twix SMPR lainnya Ayo Kita balik dulu Nah ya dah Jangan makan ini lagi lah Sayang banget Hangarnya cewek banget Kurangnya coba Tapi ya nggak usah sih Kita makan ini lagi Oke Disitu ada Kayak jembatan gitu Gue nggak tau Itu kerumahnya siapa Disini juga ada Nah Tapi kita coba yang kesini dulu deh Sebenernya ping gue disini Udah mau baik sih Oh ya ada XP Thank you for the XP Ini rumahnya siapa? Oh my goodness Oh my goodness Bahaya itu Kita tutup deh Kita ambil dulu beberapa Oke Ini punya efisiensi 3 Ovan the sun Kita tutup dulu Berbahaya banget ini Kita berbuat baik dulu Oke let's go Ini rumahnya siapa? Kita coba datengin Oh ini rumahnya di VST Gue ingat banget sugarcane-nya banyak Dan disitu ada Enfield LL It's on the right Keren juga sih rumahnya Tapi gue udah tau rumahnya di VST Jadi kita langsung aja Ini apa? Hmm Ya no problem Eh Iya kita udah punya Dari Kinaki-kun Jadi rumahnya di VST Gue udah tau rumahnya Bekas gue prank waktu itu Sekarang kita cek ke Ke arah yang sana Nah ke arah sana Mungkin ada portal lagi disana Iya kayaknya ada portal Tapi jauh banget ya Kayaknya itu nih Iya gapapa Kita datengin aja Kita makanin dulu Chicken Oke nice Oke ini sedikit berbahaya sebenernya Jadi gue bakal siapin water bucket Tapi water bucket disini Hilang Gak bisa ada water bucket But it's okay Disini ada portal gak sih? Kurangnya aktif Oke kita Pastikan dulu Oh Oh Hiya Hiya Oh Return to descender Yes Dapet achievement-nya Lumayan Oh my goodness Hampir Let's go Yang kita Naik dulu Oke Kayaknya gak ada Nether portal I don't know Iya gak ada Nether portal Kita balik ke A aja Hap Kita makan chicken deh dulu Tidak ada Nether portal disini Gue sedikit Bingung Mungkin yang lain Belum ada Nether portal Tapi gue belum menemukan rumahnya Kinaki kun Nether portalnya Kinaki kun Sehingga gue sih Kinaki kun katanya Pindah Rumah Jadi Gue gak tahu tentang Nether portalnya Tapi kita Mungkin balik dulu Dan sepanelihatan kita Sertinya mereka Melakukan dengan baik Mereka main Survival multiplayer ini Jago-jago Berbeda dengan gue yang Masih Abal-abal Maybe rumahnya Oh iya Kita masih punya Satu rumah lagi Si Thunder King First Ayo kita datengin Rumahnya dia Dia Rumahnya Tetanggan sama gue Dikasih tau sama Orangnya sendiri Sama kalian juga Di komentar Dan Ngomong-ngomong Terima kasih Kalau kalian udah komentar Tentang kalian pengen Episode Twitch ini Lebih banyak lagi Karena Tanpa kalian komentar Gue juga Gatau Kalau kalian pengen lanjutin Twitch lagi Sebenernya alasan satu-satunya Gue gak lanjutin Twitch Karena Gue sedikit Malas Buat lanjutin Twitch Karena Ada suatu masalah Masalah pribadi gue sendiri Yang Tidak perlu kalian tau Orang Twitch juga Gak ada yang tau kok Jadi Masalah itu Gue simpan sendiri Mungkin Cuman Ada Berapa orang yang tau Bukan berapa orang ya Satu orang doang Tapi gue gak bakal sebutin namanya Supaya kalian tindak nge-spam dia Plus Kita kerumah Tanda Kingfest dulu deh Kayak gitu Dia udah punya sapi Buncis farm Oke fine Whatever Tanda Kingfest House Kayak seperti biasa Dia punya Bed Punya Furnace Diamond Sangat banyak Sangat banyak Yang sangat pengen gue ambil Terus Goldinget Enggalah gue balikin Dan taro pojok sini deh Oh ya Kalian juga Tanda pengen tau Di bawah Tanah dia Ada apa Jadi kita bakal turun ke bawah tanah Apa ini Boleh gue lancurin gak ya Lancurin Kayaknya bukan apa-apa Ini kayaknya cuma buat tajan doang Mungkin gue kasih hadiah Satu Oke nice Gak bakal kebakar sih Setau gue Penang aja Kok kebakar gak sih Ah gue nyari aman aja lah Kasian Kita ambil aja Dan ngomong-ngomong Kalau kalian Punya instagram Bisa kalian follow Instagram gue At Bikken Krim Twitter juga bisa Bikken Krim juga Lain Mark Strip Nelson Ya Oh ya Ngomong-ngomong Kalau kalian pengen Vlog Kayak vlog ke seharian gue Kalian bisa ngomong juga Apapun game Yang kalian pengen gue Rekam Maybe kalian bisa Comment Jangan lupa tinggalkan like Tapi kalau kalian Gak suka Boleh dislike Kalau gak masalah Jadi gue bisa tau Gue mesti lanjutin Series itu atau gak Seperti Minecraft Story Mode Yang terakhir kali Gue dapet Dislike 5 Jadi gue tau Emang gue gak harus Upload Minecraft Story Mode lagi Tapi gue harus Upload Twix SMP Oke Sekarang kita bakal Menutup episode kali ini Mungkin sedikit terlalu cepat Tapi menurut gue Ini Sudah lumayan lama So Thank you for watching Jangan lupa subscribe Kalau kalian baru disini Jangan lupa nge-like Thank you for watching See you next time Goodbye Bye 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 Bye